Salam setera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Nyawa bersatu di hujung kuku pas Abdul Hadi Awang bersama beberapa orang kanan Pas menghadap Dr. Mahathir Muhammad di kediaman mantan Perdana Menteri dua kali itu disana mereka menandatangani proklamasi orang Melayu foto rombongan Hadi yang duduk bersama Mahathir ditularkan entah oleh siapa bukan baru sekali ini sebuah dokumen yang mengatas namai Melayu dikeluarkan oleh Mahathir dokumen dengan bermaksud yang sama pernah dikeluarkan dengan pelbagai nama seperti deklarasi, proklamasi, dan sebagainya apapun namanya bahkan apapun isinya tidaklah begitu bermakna lagi kepada bangsa Melayu selagi ia ditulis dan dikeluarkan oleh Mahathir dokumen seumpama itu akan dilihat oleh orang Melayu sebagai helah untuk membakar sentimen bangsa dan kaum semata-mata sebagai teknik politik pas juga hendak tumpang tui bermain sentimen perkawaman sama moga-moga masih ada sakit baki orang Melayu yang tidak termakan dan percaya bahawa memang Mahathir mahu memperjuangkan nasib orang Melayu sambil menyembunyikan kepentingannya yang kini mula terancam pas bukan tidak sedar Mahathir sudah hilang separuh hilang pengaruh yang signifikan pati Mahathir pejuang telah kalah bahkan hilang deposit di hampir semua kerusi yang ditandingi dalam PRU yang lalu pati Mahathir itu bukan sahaja kalah kepada BN atau PH kalah juga kepada calon-calon PAS dan PN bagi yang berakal mengitar semula perjuangan sebegitu sebenarnya bukan sahaja tidak berbaloi tetapi juga membuang masa terima kasih telah menonton